Hai assalamualaikum Hai jumpa lagi di channel dapur bundar ini di video kali ini dapur bundar ini mau berbagi resep kering kentang pedas manis ini juga bisa dimasukin ke dalam toples ya teman-teman simpan di dalam kulkas atau juga bisa ditaruh di meja makan aja di dalam toples suatu-watu teman-teman pengen malas masak bisa ini buat ide serapan atau buat makan siang dengan nasi hangat udah mantap juga bisa buat ide jualan yuk langsung aja kita ke bahan-bahannya ya simak video video ini sampai selesai nah disini ada kentang ya teman-teman satu kilogram seperti ini udah saya cuci bersih udah saya kupas juga nah disini akan saya potong-potong aja seperti ini saya potong tipis-tipis saya akan bikin seperti stick atau seperti korek api memanjang ya teman-teman kalau punya serutan yang kayak keripik kayak gitu boleh pakai itu ya lebih cepat ya kayak gitu tapi saya pengennya bersih yang model stick ya teman-teman nah seperti ini nah sebelum menonton sampai selesai jangan lupa tinggalkan subscribe ya teman-teman like comment dan share tinggal tekan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari dapur bundar ini bagi yang baru bergabung jangan lupa tinggalkan subscribe ya nah seperti ini aja ini akan saya contoh sekali lagi ya teman-teman seperti ini nah diiris aja seperti ini nah lanjut ini nah dirasa sudah selesai nah ini dia udah selesai ya teman-teman nih siap disisikan dulu lanjut disini saya akan siapkan wadah saya isi dengan air kurang lebih 800 mili seperti ini saya masukin kentangnya sampai benar-benar kentangnya tenggelam ya teman-teman sampai tenggelam tenggelam sama airnya nah seperti ini nah dirasa sudah diaduk pastikan kentangnya tenggelam saat dengan airnya ya nah airnya sesuai dengan banyaknya kentang ya teman-teman teman-teman seperti ini nah ini akan saya kasih kapur sirih nah untuk kapur sirih ini teman-teman bisa beli di pasar udah ada yang udah ada yang jual ya itu biasanya di tempat yang jual-jual sirih biasanya ada yang jual ya teman-teman juga awet kalau disimpan Nah kalau misalnya teman-teman nggak punya boleh nggak usah pakai dicuci aja kentangnya sampai bersih benar-benar bersih sampai sagu dan tepung kentangnya sudah tidak ada ya Nah ini saya aduk-aduk seperti ini nih airnya saya butuh ya teman-teman karena tadi kita kasih kapur sirih langsung sagu di dalam kentangnya atau tepung itu langsung keluar ya Nah ini akan saya diamkan kurang lebih satu menit sampai sagu di dalam kentangnya itu atau tepung di dalam kentang itu keluar ya Nah seperti ini nah ini saya akan diamkan kentang dulu kurang lebih selama 10 menit nah lanjut kita akan sementara itu kita akan siapkan bahan yang buat belado kentangnya ya bumbu kentangnya nah ini dia cabenya ada 8 buah seperti ini saya nggak terlalu enggak terlalu pedas ya teman-teman biar anak-anak bisa makan juga nah ini buang putihnya tiga siung seperti ini ukuran besar ya Nah asam jawa suatu ruas jari aja nanti saya akan seduh dengan air bahwa biasa aja ya teman-teman nah untuk cabenya sendiri akan saya ulek aja seperti ini ulek kasar aja ya sini akan saya kasih garam seberapa sendok teh untuk mempermudah menghaluskannya nah seperti ini nah dirasa udah cukup seperti ini aja ya teman-teman jangan terlalu halus ya nah dirasa sudah seperti ini sisihkan dulu nah ini asam jawa nya tadi udah saya kasih air ya pakai air biasa aja seperti ini nah ini kembali kita ke kentangnya yang udah kita diamkan sekurang lebih 10 menit tadi ya teman-teman nih airnya udah keluar sagunya semuanya ya Nah kalau udah seperti ini akan saya cuci sampai benar-benar airnya bening ya teman-teman cuci lagi dengan air mengalir kayak kita seperti mencuci beras ya jadi di apa ya diaduk-aduk seperti itu nah ini udah selesai saya cuci udah saya tiriskan dulu lagi nah bedanya kalau kita kasih kapur siri itu ya teman-teman enggak terlalu lama mencucinya dan juga tekstur kentangnya udah enteng kena sagu atau tepung di dalam kentangnya kadarnya itu udah hilang ya seperti ini nah siap ini kita akan goreng kalau teman-teman enggak punya kapur siri boleh dicuci sampai benar-benar bersih sampai airnya bening ya Nah ini siapkan wajan atau teflon sesuai selera teman-teman aja yang punya nah langsung masukin minyak secukupnya dikala dirasa sudah panas masukin kentang tadi ya ini akan saya goreng secukupnya aja dua kali goreng ya teman-teman nah sesekali diaduk ya ini masih kentangnya masih berat masih baru ditaruh nah ini udah mulai sedikit garing ya teman-teman tapi ini harus diaduk seperti ini nah ini juga udah mulai ini udah garing ya ini udah dirasa udah enteng seperti ini kentangnya itu udah kayak ngapung kayak gitu ya teman-teman berarti dia udah itu udah crispy udah apa ya kres kayak gitu Nah kalau kita pencet itu dia udah ringan udah enteng siap diangkat nah ini kita angkat pakai saringan ya ini nah ini udah udah crispy banget ya teman-teman udah garing kentangnya nah ini dia yuk lanjut kita akan goreng yang keduanya nah kalau yang keduanya saya tidak video sampai selesai ya teman-teman biar yang tercepat waktu aja lakukan sampai selesai ini bisa buat ide jualan ya teman-teman apalagi sekarang kita udah punya grup di WA atau di Facebook bisa dijual sesuai dengan modal yang kita keluarkan ya Nah ini lanjut aja kita akan menumis bumbu yang tadi kita haluskan ya pakai minyak 3 sendok makan jangan terlalu banyak minyaknya ya 2-3 sendok makan aja sesuai dengan cabenya nah ini karena saya tadi pakai bekas goreng minyaknya bekas goreng tentang jadi berpusa ya jangan lupa masukin daun salam satu lembar daun jeruk dua lembar ya biar harum nanti disini saya akan kasih garam seberapa sendok teh lagi gula saya disini saya akan pakai tiga sendok makan dulu unjung ya teman-teman nah untuk tingkat kemanisannya sesuai selera aja nah disini lanjut saya akan kasih kaldu bubuk secukupnya aja air sama air asam jawanya jangan lupa langsung ditaruh nah disini kita tidak menggunakan air ya air lagi ya cukup pakai air asam jawa aja atau teman-teman lebih bagus lagi pakai jeruk nipis ya air jeruk nipis satu sendok teh untuk banyaknya cabai segini saya disini kasih kaldu secukupnya aja kurang lebih satu sendok teh ya teman-teman boleh pakai kaldu jamur ini diaduk dengan api paling kecil aja ya jangan lupa dicicip koreksi rasa ini masih kurang masih kurang manisnya ya ini akan saya tambahin gula lagi satu sendok makan lagi jadi totalnya gula gula saya pakai disini 14 sendok makan ya teman-teman seperti ini jangan pakai gula jawa ya atau gula merah nanti warna kering kentang kita enggak cantik warnanya jadi gelap kayak gitu ya kalau kita pakai gula merah dia warnanya lebih cantik nah ini udah enak nih diaduk terus ya nah ini udah dirasa kita sudah mulai tanak ininya udah larut gulanya dan juga cabainya udah menyatu seperti ini matikan kompornya ya ini udah saya matikan kompornya tapi tetap diaduk terus sampai busa tadi busa minyaknya hilang ya nah dirasa sudah masukin kentangnya tadi jadi ketika kita masukin kentangnya itu apinya udah dimatikan dulu ya jadi kentangnya itu enggak alot jadi tetap crunchy dan tetap garing ini diaduk cukup sampai terlumbur semua dengan bumbu yang tadi kita habiskan untuk rasa pedasnya teman-teman sesuai selera aja kalau teman-teman anak-anaknya pengen ikut makan cukup seperti ini aja udah enak ya nah ini dia ya teman-teman ini udah cantik banget ini dijamin pasti mantul ya lanjut kita akan masuk ke masukin ke piring saji nah ini boleh dimasukin ke dalam toples ya sewaktu-waktu kita males masak ini yang salah salah satu ide buat recommended ya nah ini dia udah jadi kering kentang pedas manisnya teman-teman kalau bikin dalam porsi banyak bisa ditaruh di dalam kulkas ya pakai toples yang kedap udara nah juga bisa dijual pakai plastik mudah ada yang jual ya sampai disini dulu assalamualaikum warahmatullahi terima kasih sudah menonton video selamat menonton video selanjutnya selamat menonton video selamat menonton video selamat menonton video selanjutnya Terima kasih.